Kuliner yang hanya ada di Kabupaten Wonosobo Oke kawan-kawan semuanya Assalamualaikum dan salam sejahtera Kali ini kita mau nyoba lagi sebuah kuliner yang hanya ada di Kabupaten Wonosobo Khususnya di Kejamatan Wadah Sintang dan Kalimiro ya Karena selain disitu tidak ada lagi Nah disini ini kami menyebutnya Soto teman-teman ya Sekali lagi disini kami menyebutnya Soto Ini masih keluarga Soto sebetulnya Karena bentuknya juga bentuk Soto Tapi ini adalah Soto Nah ciri khas daripada Soto ini Itu nanti kita akan lihat ya Tapi isinya ini adalah perpaduan antara bihun Ada kacang, ada kecambah, ada tetelan daging sapi Maksudnya itu dagingnya sedikit tapi banyakan lemaknya Atau gajinya disini kami menyebutnya Kemudian ada Nah ini ciri khasnya Itu adalah menggunakan gula merah atau gula jawa Kalau Soto pada umumnya kan menggunakan kecap ya Untuk menambah cita rasa manis Tapi kalau disini hanya menggunakan gula merah Nah kenapa menggunakan gula merah Karena Soto ini adalah kuliner yang sudah lumayan tua umurnya Ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita dulu Yang bukan seorang pelaut Tapi seorang petani Nah karena zaman dulu tidak ada kecap Maka untuk membuat rasa manis itu menggunakan gula merah Dan memang kalau teman-teman merhatiin setiap video-video masakan yang ada di channel ini Itu kebanyakan menggunakan gula merah Mau masak nasi goreng pakai gula merah Masak apapun pakai gula merah Ingkung ayam pakai gula merah Dan Soto pun pakai gula merah Seperti itu Karena memang sudah ciri khas Di daerah Gumlar sini itu menggunakan gula merah Untuk menambah cita rasa yang manis-manis Nah selain rasanya yang masih original gula merah Kami juga disini adalah penghasil gula merah Meskipun tidak banyak Begitu kawan-kawan Nah ciri khas yang kedua adalah Ini dia Golak Nah Soto pada umumnya jarang yang pakai ini Malahan tidak ada mungkin ya Tapi kalau Soto ini disini itu menggunakan golak Golak itu makanan dari singkong ya Ini rasanya ada manis-manisnya begitu ya Ada manis-manisnya begitu Tapi manisnya itu bukan dari gula Bukan dari apa-apa Original dari singkong ya Dan disini ada Ada orang khusus yang Memang Sangat ahli dalam membuat golak ini Nanti kita akan sepil di video terpisah Oke gitu Nah golak itu kalau sudah Dicuil-cuil dimasukin ke Soto Eh Soto nya tadi Itu rasanya juga akan sangat enak sekali kawan-kawan Kadang-kadang malahan Sudah kenyang duluan Karena makan golak tersebut Bahannya aja kan dari singkong Karbohidrat begitu Selain sama golak Soto ini Bisa dinikmati dengan gorengan Bakwan dan tempe goreng Seperti gitu kawan-kawan Nah lokasi ini Dimana Lokasinya adanya Di antara desa Gumlar Dan dusun Sikapat Nah dusun Sikapat itu Adalah di sebelah selatan Desa Gumlar ya Jadi arah ke Tirip Dan arah ke Wadah Sintang Dan ini Bukannya hanya setiap hari Pasaran Kliwon saja Bukannya Jam setengah enam Sudah buka Jam lapan Sudah habis kawan-kawan Jadi kalau mau yang Mau mencicipi Mau jajal Boleh langsung datang ke sini Ini di pinggir jalan raya Di Kota Kamba ya Sebelum Pasar Kliwon Sikapat Sikapat Sikapat